Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo seluruh ruang ternak semua Ketemu lagi dengan saya Pada kesempatan hari ini teman-teman Saya mau sharing dengan teman-teman semua Ini terkait domba jantan ya teman-teman Jadi Hati-hati Dengan domba jantan kita yang teman-teman khususnya yang Bertanduk ya teman-teman Jangan selalu pegang Domba jantan kita itu pada bagian tanduknya teman-teman Kenapa? Karena domba jantan itu Nanti bisa menjadi buas Itu yang pertama Yang kedua Dombanya itu pasti gampang stres teman-teman Seperti ini ya Ini Dalam proses Memulihkan teman-teman Sebenarnya sudah Mending ya Sudah agak Apa Jinak tapi tetap Ya Harus Harus Perawatan ekstra Ini dulu Mungkin dari yang Awal itu sering dipegang Tanduknya teman-teman Jadi Tanduknya itu sangat Vital ya teman-teman Kalau kita megang domba Itu jangan sekali-kali pegang di bagian tanduknya Ditarik Kemudian di Pegang dua Dengan dua tangan kita Dipegang dua tangan kita Terus dibuat mainan itu Jangan Karena domba itu pasti Mudah stres Nah solusinya bagaimana Nah ini Solusinya adalah Dimandikan teman-teman Jadi teman-teman bisa mandikan Dombanya Kemudian setelah dimandikan Beri minuman Itu air gula Gula Merah itu teman-teman Seperti itu Kemudian sering dipegang Untuk megangnya dimana Megangnya di bagian Leher Jangan di bagian kepala depan Maupun di Area tanduk Itu salah Kalau Menurut saya itu Malah yang bikin domba Makin buas itu Makin Menjadi ya Seperti itu Nanti akhirnya Dombanya itu Pasti kalau Ada orang Misalnya kita mau jual Ada orang mau Lihat itu Wah itu pasti biasanya dia Apa ya Terus ancang-ancang Kayak mau Nandik itu loh teman-teman Seperti itu Ini dombanya masih muda Kurang lebih umur satu tahun Tapi sudah Sudah dombanya itu Sudah Sudah Apa ya Galak nih menurut saya Karena Setiap kali Dideketi itu Pasti dia Sudah Main Mau Mau Nyeruduk Teman-teman Seperti itu Jadi ini dombanya itu Seganya bagus ini Kalau buat pejantan ini Masuk ini teman-teman Cuman ya itu tadi Dia agak Galak Seperti itu Galak nih apa ya Bahasa Indonesia ini Saya juga kurang paham Tapi Galak Karena dulunya sering dipegang Bagian Nah ini dia udah Ini Jangan pegang sini Sama sini Nah ini yang pasti Dia pasti Akan nyerang kita Teman-teman Nah ini udah mau hujan Teman-teman Kita mau masukin dulu Lebak ya Seperti ini teman-teman Ini gemuk teman-teman Ini Sama yang Teman saya mau dijual Dagingnya tebel Dagingnya tebel ini Kepalanya bagus Tapi ini Tadi dimandikan Sudah Ngudak-ngudak Bahasa ini Kalau mau megang Ya bagian Talinya ini Terus Kita bawa Kita Kita Tarik tuh Teman-teman Dia tuh Dia udah hancang-hancang Nah pegang bagian sini Pegang bagian sini Terus kita Kita bawa Kita bawa masuk Kalau mau masukin Terus kalau megang Bagian leher aja Teman-teman Leher ke bawah itu Bisa dipegang Tapi area kepala Jangan ya Karena Bikin dombanya itu Ya itu tadi Bikin galak Terus Kalau kita pegang Tanduk Bikin stres Nah kalau Sudah stres Nanti jatuhnya Dia makannya sulit Makannya sulit Terus dia Lebih cenderung Pemarah gitu loh Teman-teman Menjadi Buas itu tadi Kalau ada orang Pasti Nyuruduk-nyuruduk Nah kayak gitu Merusak kandang Nah itu yang Itu biasanya Karena Dombanya udah Stres duluan Ini kalau berdasarkan Pengalaman ya Yang sudah Di Alami Sudah saya Alami Saya juga ada Tapi Sudah saya Jual dulu Buat Kurban dulu Ya Kalau Menurut saya Kalau Dombanya itu Agresif itu Kurang baik juga Karena kan Takutin Nanti kalau Misal ada anak kecil Masuk ke kandang kita Atau orang lain Mau beli domba kita Lihat Baru mau dilihat Itu udah Main seruduk itu Memang-memang Karena Perlakuan kita Ke domba itu Juga Harus Harus Apa ya Harus baik juga Biar dombanya itu Enggak Enggak galak gitu loh Teman-teman Enggak agresif gitu loh Seperti itu Ini Gemuk teman-teman Bobot kurang lebih ya Paling 40-an ini 40 kilo-an Kalau Buat perjalanan ini Masuk Tapi masih Kurang besar ya Jadi Ini karena Masih Masih muda banget Baru Poel subit ya Oh Masih rapet Teman-teman Sorry Masih belum poel ini Masih rapet Oh ini Masih rapet Teman-teman Masih muda Ini Cocok ini Kalau Buat perjalanan Nantinya Joss Besar Mungkin itu Sedulur Ruang ternak Jadi Hati-hati Kalau Dari Saya sendiri ya Hati-hati Jangan pegang Bagian Tanduk Kepala Bagian depan Mending kalau Pegang bagian leher Seperti ini Ini ke bawah Itu Dia pasti Jinak Kemudian Kalau mau lebih jinak lagi Dikasih air gula Kemudian Mandikan Teman-teman Mandikan Terus Jemur Seperti ini Biar Dombanya Tidak Menjadi Agresif Seperti itu Itu aja Jangan lupa Dukung channelnya Awong Ternak Biar lebih maju Dengan cara Like dan Subscribe Sampai ketemu Di video selanjutnya Saya tak membunak Tali ini Bundet Kapok Nah Bundet Sik Jangan Sik Sik Jangan lupa Sik